Untuk biaya jasa OSEC online tahun 2022 yang kita putuskan bahwa untuk KP 548 tahun 2020, maka kita pada tahun 2022 kita putuskan adanya kenaikan, yaitu untuk zona 1 dari batas bawah 1.850 naik ke 2.000, yaitu kenaikan 8 persen. Untuk batas atas dari 2.300 naik menjadi 2.500, yaitu naik 8,7 persen. Jadi minimalnya 8.000 sampai dengan 10.000, itu untuk zona 1. Untuk zona 2, yaitu dari KP 548 tahun 2020, batas bawah 2.250 naik menjadi 2.550. Untuk batas atas dari 2.650 naik menjadi 2.800. Jadi ada kenaikan untuk batas bawah itu 13 persen, batas atas 6 persen dari KP 548. Untuk zona 3, yaitu dari 2.100 naik menjadi 2.300 atau naik 9,5 persen. Untuk batas atas dari 2.600 naik menjadi 2.750 atau 5,7 persen. Itu kenaikannya. Untuk biaya jasa minimal disesuaikan berdasarkan jarak 4 km pertama. Jadi untuk zona 1, itu 4 km pertama, itu 8.000 sampai dengan 10.000. Untuk zona 2, 10.200 sampai dengan 11.200. Untuk zona 3, 9.200 sampai 11.000. Itu untuk kilometer pertama. Untuk besaran biaya tidak langsung berubah biaya sewa pengguna aplikasi ditetapkan paling tinggi 15 persen. Jadi ada penurunan kemarin 20 persen, kita turunkan menjadi 15 persen untuk biaya sewa aplikasi. Waktu pelaksanaan kenaikan ini dikasih waktu 3 hari dari tanggal penetapan keputusan ini. 3 hari aplikator segera menyesuaikan untuk menyesuaikan harga atau tarif ojek yang baru.